Hi guys, apa kabar nih? Semoga baik ya. Balik lagi di channel aku, Firly and Dani. Dan hari ini aku akan sharing tentang gimana sih biasanya aku bikin thumbnail untuk YouTube-ku yang kayak gini nih, gini, kayak gini, gini, gini. Thumbnail-ku rata-rata kayak gitu sih modelnya. So, langsung aja lah ya ke videonya. Oke, tanpa berlama-lama. Jadi biasanya aku pake aplikasi Pixel Lab dan juga Canva untuk edit thumbnail YouTube-ku. Nah, itu udah duanya ada di Play Store, jadi langsung download aja. Dan khusus untuk si Canva-nya sendiri, kalian bisa klik link di description box-ku. Di situ ada link dari channel YouTube, ada komputer. Kalian klik aja, terus kalian tonton tutorialnya. Supaya kalian bisa join tim Canva Pro atau versi yang premium-nya lah ya. Biar kalian tuh bisa akses semua fitur yang ada di Canva. Oke, salah satunya fitur primis legal. Langsung ke tutorialnya. Nah, jadi aku pake Canva dulu buat siapin perintilan-perintilan seperti fotoku, terus juga elemen-elemen yang kubutuhin. Nah, ini klik plus. Terus pilih yang mana aja, misalnya yang ini. Setelah itu pilih foto yang udah kalian siapin, misalnya ini. Dan ini kan masih ada background-nya ya kan. Kita butuh polosan gitu. Nah, ini klik efek. Terus kita klik penghapus latar belakang. Nah, udah hilang tuh background-nya. Jadi cakep kan. Nah, aku juga butuh elemen bingkai. Jadi kita klik plus. Klik elemen. Nah, ini aku mau cari elemen bingkai. Untuk taruh SS-an yang udah aku siapin. Nah, tuh kan. Ada bingkai PC, ada tablet, ada handphone. Nah, ini caranya gampang banget. Kalian tinggal klik ganti. Terus kalian pilih gambar atau screenshot-annya. Gia udah terganti. Dan ini doang yang aku butuhin. Langsung aja kita undo. Klik simpan sebagai. Terus klik latar belakang transparan. Klik yang ini. Kita pilih dua-duanya. Selesai. Unduh. Sudah. Nah, kita lihat di galeri. Udah ada apa belum? Nah, udah ada. Tuh ya. Rapi banget kan. Nah, abis itu langsung ke pixel lab. Dan kita hapus aja dulu. New text-nya. Terus kita kesini. Kita ganti misalnya warna background-nya. Color. Kita pilih color. Pilih yang kalian mau warnanya. Nah, terus ini kan masih square ya kan. Kita pilih tiga. Terus kita pilih image size. Kita pilih yang YouTube thumbnail. Oke. Nah, setelah itu kita masukin fotonya. Ini. Kita bisa cut dulu. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang rapi kayak ini nih. Kita bisa klik yang ini. Nah, terus kita pilih image size. Terus kita sesuai penghapusnya mau segedi apa. Terus kita hapus deh. Nah, terus aku biasanya kasih stroke juga. Kita klik enable. Terserah mau warna putih atau mau warna lain juga boleh. Aku biasanya pakai warna putih. Nah, ini juga sesuaiin. Sesuai selera kalian pokoknya. Bebelnya mau segimana. Dan abis itu kita masukin screenshot-an handphone juga nih. Aku mau masukin icon aplikasi yang aku pakai buat konten ini juga. From gallery. Yang ini. Nah, ini aku crop circle. Nah, jadi gitu. Jangan lupa kasih juga judul kontennya. Kita ke font ini. Kita klik plus teks. Oke. Nah, ini kan masih di sisi kiri ya kan. Kita pindahin ke tengah. Nih. Terus ini fontnya juga kurang bagus. Jadi bisa ganti fontnya di sini. Aku biasanya pakai blogger sans bold. Terus kita ganti warna fontnya. Misalnya mau warna putih. Terus kita tambahin background. Kalau misalkan mau warna kayak yang ada di icon lainnya. Bisa klik plus. Terus kita pilih yang ini nih. Warna dari mana? Misalkan dari sini. Nah, ini misalnya. Terus yes. Oke. Nah, kan. Nah, ini kan kotak banget ya kan. Kita bisa atur radiusnya juga. Biar jadi lebih lucu kayak gini. Ya kan. Nah, terus. Mau tambahin stroke juga bisa enable. Misalkan kasih stroke warna orange kayak gini. Bisa ditebolin. Oke. Udah lucu. Terus ini kita kedepannya bisa. Ini kan di belakang ya kan. Kita klik ini layer. Terus kita pindahin deh ke atas. Yes. Sudah. Perfect. Terus kita tambahin text lagi. Misalnya. Bisa ganti background. Ini terlalu besar. Kita kecilin bisa. Segini misalnya. Terus ponnya aku pakai pon yang tadi aja. Terus kita kandung background juga. Aku kasih background warna putih. Terus ponnya aku ganti jadi warna coklat. Terus ini mau ada tulisan lagi yang sama kayak gini. Kita copy aja. Tiga kita ganti tulisannya. Klik dua kali. Biar selesai ya. Pokoknya sesuaiin aja. Mau kayak gimana. Nah terus kalian juga bisa tambahin emoticon sama klik text juga aja. Terus kalian pilih deh emoticon yang kalian mau. Ini misalnya. Atau mau ditambahin. Emoticon ini. Nah kalau udah. Kalau udah selesai. Kita klik ini. Icon save. Terus save image. Save to gallery. Udah deh kita lihat. Di gallery. Apakah sudah ada. Nah udah ada. Kayak gini hasilnya. Ya selamat berkreasi. Udah beres. Jadi itu tutorial dari aku hari ini. Jangan lupa buat like. Subscribe. Dan komen channel aku. Biar aku lebih semangat lagi. Buat bikin tutorial-tutorial selanjutnya. Thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make my share. Bye bye. Bye bye. Bye bye.